Seperti kita ketahui di Indonesia itu juga ada Maybank, juga ada standar catat ya Jadi kalau bulan, suatu ketika pulang ke Indonesia dan memerlukan uang tunai Ini bulan lagi minum kopi, black coffee sama cookies yang gue beli kemarin Yang gue beli di Super Chef ya, di Super Chef Seria Wow, keras Jadi bulan itu memang bener-bener hobi ngopi Ya, jatuh Oke guys, bulan sudah simpan kopinya jauh-jauh dari diriku Kalau di depanku, aku pegang terus, nanti bisa-bisa 2 cawan, 2 gelas, 3 gelas ini habis olehku ya Oke, pada hari ini bulan akan sedikit bercerita tentang tabunganku Alasanku mengapa aku menabung di negara Brunei Darussalam Ya, walaupun tidak banyak sih sebenarnya ya, tabunganku disini hanya macam kayak gaji Dan juga macam perolehanku di Brunei Darussalam ini ya Jadi aku akan memberikan alasan atau apa ya Atau reason ku Tentang mengapa aku memilih menabung di negara Brunei Darussalam Ya, ada sih tabungan di Indonesia Tetapi kalau dijumlahkan itu persentasenya itu lebih banyak Aku menabung di Brunei Darussalam daripada di Indonesia Bukan bermaksud untuk macam mengecampingkan negara tercintaku Enggak ya, nanti suatu ketika kalau memang aku sudah benar-benar stay atau menetap di Indonesia Pasti semua uangku Wah, uangku Pasti uangku ini akan kubawa balik ke Indonesia Tetapi karena sementara waktu ini Ya, aku simpan disini karena aku memang masih berdomisili atau bertempat tinggal di Brunei Mayoritasnya berada disini Jadi keperluan-keperluan hidupku itu kebanyakan berada disini ya Kalau berada di Indonesia nanti ribet ya Harus ambil dari Indonesia Atau ya memang dapat sih mengambil uang tabungan di Indonesia disini itu 4 bulan sudah pernah kasih tutorialnya Cara mengambil tabungan atau cara mengambil uang di luar negeri Memakai kartu dari bank di Indonesia ya Sudah pernah mulai buat tutorialnya Tetapi disini wulan akan menjelaskan mengapa wulan memilih bank di Brunei Darussalam ini khususnya Untuk menyimpan uang tabunganku yang tidak seberapa banyak Oke, wulan disini itu ada 2 tabungan atau 2 bank Yang pertama dari Maybank Dan yang kedua itu dari standar catat ya Kalau standar catat itu tidak ada buku tabungan konvensional seperti ini Kalau Maybank masih mempergunakan buku tabungan konvensional seperti ini ya Dan dia belum ada internet banking untuk yang di negara Brunei Darussalam Yang di Malaysia dan sebagainya mungkin sudah ada Di Indonesia wulan kurang pasti Kalau yang di Brunei Darussalam masih mempergunakan buku tabungan konvensional seperti ini Berbeda dengan standar catat Kalau standar catat ini sudah mempergunakan internet banking Jadi apa saja transaksi yang kita lakukan kita boleh cek melalui internet banking Lewat website yang mereka berikan ya Selanjutnya wulan akan menjelaskan kenapa wulan memilih bank di luar negeri Khususnya di Brunei Darussalam ini untuk menyimpan uang tabungan Pertama karena di Brunei Darussalam ini nilai pertukarannya itu stabil ya guys Jadi disini nilai persentase inflasinya itu sangat rendah sekali Jadi otomatiknya nilai uang kita itu tidak akan turun ya Kalau di Indonesia mohon maaf masih nilai inflasinya itu fluktuatif ya Kadang tinggi sekali Jadi nilai uang kita yang kita simpan di bank di Indonesia itu Kalau lama-lama-lama gitu bukannya nilainya itu akan meningkat Tetapi dia akan pasti akan turun Sebagai contohnya kalau kita menyimpan uang pada tahun E Itu sebesar 100 Kita belikan misalnya dapat TV ya Suatu ketika mungkin 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi Kita belikan TV itu sudah tidak dapat lagi Itu contohnya turunnya nilai uang di sebuah negara ya Jadi itu salah satu alasan Wulan menyimpan uang di Brunei Darussalam ini Karena disini persentase inflasinya itu sangat-sangat sedikit sekali Jadi nilai uang kita itu akan sentiasa stabil Kalau untuk Maybank Wulan bisa tarik tunai itu di beberapa negara tanpa dikenai charges ya Jadi misal Wulan itu ke negara Thailand, Filipina, Indonesia juga, Malaysia, Singapura, dan mungkin Papua, Nugini ya Wulan membawa ATM dari Maybank ini Wulan tarik tunai di salah satu negara yang Wulan sebutkan tadi itu tidak ada charges sama sekali Jadi kalau suatu ketika Wulan ada terdesak di Indonesia misalnya, di Singapura, atau di Malaysia waktu traveling gitu Terus Wulan memerlukan uang tunai Wulan akan tarik tunai di beberapa ATM berlogo Maybank Itu tidak akan dikenakan biaya sama sekali alias free of charge ya Jadi itulah alasan mengapa Wulan menabung di Maybank Standar catat karena dia ada logo visanya ini kita boleh mempergunakan untuk transaksi online Selain itu kalau kita tarik tunai di ATM berlogo standar catat atau berlogo sirus Itu juga akan free of charges Seperti kita ketahui di Indonesia itu juga ada Maybank, juga ada standar catat ya Jadi kalau Wulan suatu ketika pulang ke Indonesia dan memerlukan uang tunai Wulan akan ke Maybank atau Wulan akan ke standar catat Akan dengan mudah dapat menarik tunai tanpa dikenakan biaya sedikitpun ya Itulah alasan lagi kenapa Wulan menabung di Maybank dan juga di standar catat Dan yang berikutnya yang membuat saya begitu bahagia menabung di Brunei Darussalam ini Di sini itu bebas pajak Kalau di tempat kita masih ada pajak dari bunga itu ya Misalnya kita dapat interes, kita masih ditarik pajak ya Tapi kalau di sini tidak ada pajak sama sekali Walaupun Wulan ini adalah orang asing yang berdomisili atau bekerja di Brunei Darussalam Jadi di sini itu bebas dari pajak Itulah alasan lagi kenapa saya menabung di sini Karena gajiku itu masuk ke akun standar catat Mau tidak mau harus mempunyai akun salah satu bank di negara Brunei Darussalam ini Jadi untuk gaji-gaji tiap bulannya itu masuknya ke sini guys Ke standar catat ya Jadi tiap bulan itu terus dapat kutarik kalau Wulan memerlukan Jadi itu alasan kenapa juga Wulan harus memiliki akun di Brunei Darussalam ini Karena gaji memang setiap bulan itu dimasukkan ke salah satu bank yang ada di negara Brunei Darussalam ini Jadi harus mempunyai akun di sini ya Kemudian tingkat keamanan dari bank di Brunei Darussalam itu Kalau boleh dibilang itu sangat tinggi ya guys Lumayan tinggi ya, lumayan bagus ya Kalau terjadi kebobolan atau akun kita di-hack itu Bank akan macam apa ya Bertanggung jawab dengan akun kita ya Pasti akan diganti ya Seperti pernah terjadi dengan akun temanku Itu macam kayak dia di-hack akunnya dari Kayak apa ya, dipergunakan untuk belanja online ya Karena yang si temanku ini tidak mempergunakan untuk belanja online Kemudian dia lapor ke bank tersebut Dan sama si bank memang kemudian macam di-investigate ya Atau di-investigasi benarkah tidak si akunnya itu di-hack Atau dipergunakan oleh si pihak ketiga untuk transaksi online Dan ternyata setelah investigasi yang memerlukan waktu memang tidak sebentar ya Ada kurang lebih 3 bulan Ternyata uangnya itu dikembalikan lagi sama si pihak bank ke akun temanku itu Jadi bulan pikir keamanan bank disini walaupun ada terjadi macam kebobolan Atau di-hack atau apa gitu Fredulent account gitu Dia akan diganti sepenuhnya oleh pihak bank ya Jadi itulah alasan kenapa bulan memilih Menyimpan uang tabungan Uang gaji atau uang keseharianku di negara Brunei Darussalam Ya boleh dibilang cukup-cukup lah untuk kebutuhan hidup sehari-hari disini Cukup-cukup lah untuk kalau pulang kampung ya Walaupun bulan juga ada menyimpan sedikit di Indonesia juga Sebagian memang ku transfer atau ku kirimkan ke rekeningku di Indonesia Buat keluarga ku di Indonesia juga ya Itulah alasan kenapa saya menyimpan uang yang tidak seberapa banyak itu di negara Brunei Darussalam Selain karena kebutuhan keseharianku yang disini Dapat dengan mudah menariknya untuk berbagi keperluan Selama aku berada di negara Brunei Darussalam Terima kasih sudah melihat video ulan Data berfaidah kah enggak Jadi bagi kalian yang berada di Brunei Darussalam Harus berpikir 2-3 kali ya Kalian lebih suka menyimpan uangnya di Indonesia Atau tetap berada di Brunei Darussalam Itu terpulang kepada kalian Itu pilihan kepada kalian Mau menyimpan di Indonesia atau di negara Brunei Darussalam ya Oke lanjut mengapi dulu Karena kopi adalah hidup Dungu hidupku adalah kopi Enak Bye see you Sampai jumpa di video selanjutnya